Arema FC vs PSS Sleman, Marian Mihail masih dampingi Super Elja. PSS Sleman akan melakoni laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 kontra Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, Sabtu, tanggal 30 September 2023, mendatang. Menghadapi Singo Edan, PSS Sleman masih akan didampingi oleh sang juru taktik yakni Marian Mihail, yang sebelumnya sempat menyatakan mundur dari kusip pelatih kepala Super Elang Jawa. Untuk informasi terakhir dari pihak manajemen masih berdiskusi dengan Coach Mihail mengenai hal tersebut mas. Jadi sebelum ada pengumuman resmi, Coach Mihail masih akan tetap mendampingi tim PSS Sleman, kata media officer PSS Sleman, Juan Tirta Abditama. Sebelumnya, Marian Mihail telah mengungkapkan keinginannya untuk mundur dari posisi pelatih kepala PSS Sleman, usai laga kontra Madura United di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Minggu, tanggal 24 September 2023. Saya sudah menyampaikan ingin menghentikan kontrak, tetapi masih menunggu respons dari direksi seperti apa, ujar Marian Mihail. Menurut Marian Mihail, keputusan mundur diambil sejak lama, sebelum laga PSS Sleman melawan Madura United. Ini momen terakhir saya bersama PSS, kata Marian Mihail. Marian Mihail mengatakan sudah melakukan yang terbaik untuk PSS Sleman, namun, dirinya mengakui Madura United yang menjadi lawan PSS Sleman pada laga pekan ke-13, merupakan tim yang bagus. Semua orang bisa melihat bagaimana Madura United menjadi tim terbaik saat ini, saya sangat senang dengan performa kami, tetapi sama dengan pertandingan terakhir, untuk efisiensi masih buruk. Yang pasti, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tim ini, ujar Marian Mihail. Akhir penantian panjang keeper PSS Sleman Laga pekan ke-13 BRI Liga 1 2023-2024 menjadi momen spesial bagi keeper PSS Sleman. Emrit Wan, keeper berusia 32 tahun itu akhirnya dipercaya masuk starting 11 PSS untuk kali pertama pada musim ini. Selama 13 pekan Liga 1 bergulir, Emrit Wan memang lebih banyak menghangatkan bangku cadangan, dia kalah saing dengan penjaga gawang asal Filipina, Antoni Pintus. Emrit Wan sangat bersyukur diberi kesempatan pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, tampil sejak menit awal, menurutnya, duel kontra mantan tim sekaligus pemuncak klasemen sementara Liga 1 itu berjalan cukup sulit. Pertama-tama ini pertandingan yang sulit buat saya, karena kita semua tahu ini adalah debut saya di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Apalagi kami menghadapi pemuncak klasemen serta mantan tim saya juga, terima kasih untuk Coach Mihail sudah memberikan kesempatan saya bermain, semoga PSS bisa selalu jaya dan maju terus, ujar Ritwan.